Intro Halo guys, balik lagi di channel Desa and Rizan Selamat datang juga buat kalian yang baru nonton video di channel youtube aku Di video kali ini aku mau bikin video yang cukup berbeda Karena biasanya aku want review-review Kali ini aku mau bikin travel vlog Nah aku mau traveling ke Malaysia Solo traveling, sebenernya gak solo banget sih Aku ketemuan temen disana So buat kalian yang mungkin mau pergi ke Malaysia Atau mungkin butuh tau regulation terbaru apa di airport untuk pergi ke luar negeri Aku saranin kalian buat keep on watching Nah guys, aku ini udah OTW dari pagi Karena kan rumahku cukup jauh ya Dan butuh waktu tuh kemana sekitar 4 jaman lebih Kayak sekitar 4 jam mau 5 jam menuju airport Nah aku diantar mamaku Sama aku diantar papaku dan juga ada supir Nah pas udah masuk deket airport tuh bener-bener penuh banget Awalnya tuh aku mau makan di luar dulu Tapi ngeliat kayak jalanan penuh Akhirnya kita langsung ke airport Dan tetep bener penuh Aku kira kalau weekdays tuh kayak gak bakal sepenuh itu Tapi tetep penuh guys Nah ini aku udah nyampe Aku bawa cukup berkabin gajah sama ransel Nah ini aku udah mulai masuk ke dalam Nah mama papaku katanya mau ikut aku nganter ke dalam Nah pas aku liat di dalam tuh banyak banget agentur umroh Jadi kayaknya emang lagi pada musim umroh ya Nah kalau yang nganter tuh bisa ikut masuk ya guys Kalau nyampe sini Nah nanti kita makan dulu nih Sebelum pergi Sebenernya banyak banget pilihan tempat makan Tapi mama papaku mau disini Akhirnya yaudah kita makan dulu aja Nah abis makan aku cek udah boarding Akhirnya aku langsung cari kit aku Nah yang antar nih gak boleh ikut masuk ya guys Karena aku udah masuk ke pintu penerbangan internasional Aku langsung cari pintu gate pesawat aku Dan ternyata di gate 6 Nah ini aku langsung cari gate 6 Itu ternyata pilok kanan Dan dia gabung sama gate 1 sampai 9 Nah kalau kalian udah nemu gatenya Kalian langsung terarahkan ke pesawat yang kalian mau masuk Ini aku pake AirAsia Kenapa aku pilih AirAsia? Sebenernya karena jamnya match dengan yang aku mau Dan harganya affordable Jadi aku tuh kemain beli sekitar Raga 900an Dan aku pilih duduk di deket jendela Gak tau kenapa aku tuh seneng banget Kalo duduk di deket jendela tuh kayak view-nya Bikin calming Terus kayak yang awalnya stress tuh jadi kayak Release gitu loh Nah ini aku udah sampai di Malaysia Nah setelah kalian udah keluar pesawat Yang kalian perlu akuin itu ambil bagasi Terus ke imigrasi checking Tapi karena aku gak ada bagasi Jadi aku langsung lanjut idea deh Ke imigrasi Nah lumayan jauh ya Dari pesawat aku sampai ke imigrasi Jadi aku tuh pas di Malaysia tuh bener-bener olahraga banget Dan another tips Kalo kalian mau traveling Aku saranin kalian bawa sepatu yang soft foam Kayak skeacher Ataupun yang dia pakenya soft foam gitu loh Biar gak pake Nah temen aku tuh udah nunggu di airport Dan aku udah dijemput sama dia Jadi ini aku mau lanjut makan Aku udah pengen banget makan di kedai mama Dan dia anterin aku di kedai mama Deket area kuliah kita dulu Jadi kedai mama tuh kayak makan makanan India gitu guys Kayak somehow aku tuh merasa enak banget Kayak bikin kangen gitu Even di Indonesia tuh ada canai instant Tapi kayak beda gitu loh rasanya Nah ini kita makan di area bangi Ini aku pesen milo ice Gila milo ice-nya Malaysia tuh beda banget gitu loh Kayak enak lagi Ini aku pesen juga roti tisu That's what I'm craving for Nah terus selain itu Aku juga pesen roti canai Tapi roti canai Amerika tuh kayak tebel gitu loh Gak kayak di Indonesia yang instant Ini bener-bener enak sih guys Nah abis dari makan Aku sama temen aku tuh ngunjungin tempat yang baru Ini Taman Perdana Di Putrajaya Jadi dia tuh kayak taman-taman yang lampu-lampu gitu loh Dan aku herannya Ini tuh udah malam banget kan Dan masih banyak orang rame gitu loh Kayak aku agak heran juga sih ya Sama jam malam Malaysia tuh gimana Nah ini kita have fun dulu Kita lari-lari Kita menikmati malam Dan menurut aku sih emang view-nya bagus banget Kalau malam Jadi mungkin kalau kalian pergi area Putrajaya malam Bisa nih kalian mampir di Taman Perdana Putrajaya Nah abis itu aku pulang guys Kalau udah malam Jadi untuk vlog hari pertama segitu dulu Nah thank you for watching See you in another episode Bye 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 Bye